hai hai guys selamat datang di channel youtube ponte aldins hari ini aku mau berbagi resep ayam kari nah ini buatnya mudah banget dan kebetulan aku lagi dapat ayam tua atau ayam kampung nah ini nih cocok banget disajiin sama roti kirai ntar aku bakal tulis linknya di bawah karena sebelumnya aku juga udah upload ya videonya nah ini dia bahan-bahannya untuk bahannya disini ada cabai merah keriting kemudian ada bawang merah bawang putih kemiri kemudian disini ada serai yang bakal digeprek tar kemudian ada daun salam daun jeruk kemudian ada kunyit dan ada lengkuas nah disini ada jahe juga ya cuman onti lupa nunjukin kemudian disini onti juga udah punya gula garam kemudian ada kaldu bubuk atau bisa diganti dengan penyedap nah kemudian onti disini juga udah punya merica bubuk dari ladaku dan bumbu rahasianya ada di bumbu kari ayam dan daging nanti pakai yang mereknya yang ini ya nah kemudian jangan lupa juga disini onti juga udah punya air disini ada air matang kemudian disini juga ada santan ini santan kental dan ini ayamnya yang sudah dibersihkan kalau misalnya mau di asepin dulu juga boleh dan itu biasanya lebih khas ya Nah pertama-tama onti mau ngerebus dulu si ayamnya ini pakai jahe yang udah digeprek kemudian ditambahin garam agar bau amis dari si ayamnya ini hilang ya Nah ini sengaja onti nggak buang lemaknya karena lebih suka kalau lemaknya masuk ke dalam kuah karinya jadi nanti kuah karinya itu lebih berlemak dan lebih tahan lama kalau banyak mengandung minyak atau jika yang nggak suka sama lemaknya ini bisa di trimming atau dipotong kemudian lemaknya nah ini disimpan di kulkas ya Bunda entar bisa digunain saat mau membuat dimsum atau membuat yang lainnya seperti minyak ayam contohnya nah jika sudah mendidih dan matang seperti ini bisa kita tiriskan ayamnya nah nih lihat lemaknya semuanya udah naik ya Bunda-bunda nah ini kuah kaldunya jangan dibuang karena onti bakal masukin lagi atau gabungin ke dalam kuah karinya ntar atau yang pengen buat sup ini bisa banget diambil kaldu dari ayam yang sudah direbus kita lanjut mau numis bumbunya sebelum dijadikan kari nah pertama-tama masukin dulu minyak makan kemudian dimasukin bumbu yang udah dihalusin seperti ini nah disini onti ada sedikit bumbu rahasia yaitu kelapa parut atau kelapa yang udah digongseng kemudian ditambahin sama minyak goreng nah kalau ada yang lihat itu ada yang item-item nah itu adalah bumbu rahasianya agar masakan lebih wangi dan sedap banget pakai gongsengan dari kelapa nah jika bumbunya sudah naik minyak atau pecah minyak seperti ini kita bisa tambahin daun jeruk yang udah di sobek-sobek seperti ini dan kita tambahin daun kunyit serai dan daun salamnya ya Bunda nah setelah bumbunya surut dan warnanya berubah baru kita tambahin bubuk kari daging dan ayam yang tadi nah ini tinggal kita aduk aja sampai berubah warna lanjut kita masukin ayamnya ya Bunda selamat menikmati nah ini kita aduk sampai bumbunya itu menyelimuti ayamnya ini atau semua bumbunya ini merata di ayam nah baru kita bisa tambahin air dan santannya ya selamat menikmati nah lihat ya Bunda Bunda ini belum ditambahin sama santannya aja udah enak banget dan ini dapur onti udah ngepul semuanya lihat tuh ayamnya minyaknya minyaknya juga udah cantik udah naik nah ini karena gak muat jadi onti bakal pindahin ke tempat yang lebih besar ya Bunda Bunda nah ini onti udah pindahin dan onti bakal tambahin santannya nah ini onti langsung pakai santan kental ya Bunda Bunda ini kita tunggu sampai kira-kira 15 sampai 30 menit atau sampai kuahnya ini atau bumbunya meresap ke ayamnya nah jika sudah mau matang baru kita tambahin garam kemudian gula dan kaldu ayamnya dan jangan lupa juga lada atau merica ya Bunda Bunda nah saatnya kita plating nah kali ini onti platingnya nggak macem-macem karena onti mau sajiin bersama roti kirei atau roti kirei atau roti jalan ntar linknya onti taro di description box ya Bunda Bunda jadi bisa dilihat nah jadinya seperti ini selamat mencoba nah jika Bunda Bunda suka sama video-video onti please banget klik subscribe kemudian like dan jika bermanfaat jangan lupa dibagiin ya Bunda Bunda selamat mencoba semoga berhasil see you